Penjelasan Singkat Tentang Akhir Zaman Menurut Pandangan Islam Syiah Keyakinan tentang akhir zaman dalam pemikiran Islam Syiah, didasarkan pada, rujukan-rujukan Al-Quran, pengajaran dari Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Ada beberapa varian dari teori yang sama dalam eskatologi Syiah, namun semuanya berkisar pada figur mesianiknya, Muhammad Al-Mahdi, yang dianggap umat Syiah sebagai pengganti ke-12 Nabi Muhammad yang ditunjuk. Teori Akhir Zaman Syiah juga percaya bahwa kedatangan Isa akan terjadi bersamaan dengan kedatangan kembali Imam Mahdi. Umat Syiah percaya bahwa Isa dan Mahdi akan bekerja bersama untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di muka bumi di antara semua orang yang beragama. Ini adalah tema umum yang diterima di antara para teolog Syiah, tetapi tetap ada sebuah kelompok yang terus mempelajari teks-teks klasik untuk menentukan lebih jauh kejadian-kejadian pada akhir zaman. Dalam pemikiran Islam Syiah, ada suatu realitas duniawi yang disebutkan akan terjadi sebelum berakhirnya hidup manusia di muka bumi. Kejadian-kejadian tersebut terutama berkisar di antara si Dajjal dan kemampuannya untuk memikat umat manusia kepada suatu agama dunia yang baru, agama yang tidak diberikan oleh Allah. Gagasan tentang kembalinya Mahdi untuk menolong umat manusia dalam melawan muslihat besar ini, juga disebutkan dalam tradisi-tradisi Sunni, tetapi secara khusus dibentangkan sebagai Muhammad al-Mahdi dalam sumber-sumber Syiah. Ada banyak sumber yang mempunyai nubuat-nubuat mengenai hari-hari terakhir, namun hanya beberapa saja yang diterima seperti yang diulang-ulang dalam berbagai sumber oleh berbagai kelompok. Mayoritas ulama Syiah sepakat akan rincian kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Si Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai juru selamat umat manusia dan bangsa-bangsa dari semua agama akan bersatu di bawah agamanya. Akan terjadi pembunuhan-pembunuhan masal atas umat Syiah di Irak, sekitar Sungai Efrat, dan untuk kepala mereka akan disediakan hadiah uang, meskipun mereka bukan penjahat. Akan terjadi pemberontakan oleh seorang, Yamani, yang akan dikalahkan dalam usahanya itu. Imam Mahdi akan muncul kembali dan menyampaikan khutbahnya di Kaabah dan akan mengumpulkan pasukan dengan 313-313 jenderal dan ribuan pengikut untuk mengalahkan si Dajjal. Seseorang yang bernama, Sufiani, agamanya tidak disebutkan, meskipun ia adalah keturunan dari dinasti Umayyah yang telah berantakan yang keturunan menyebar. Kemungkinan di Levan dan Spanyol atau Maroko selama 12 abad terakhir akan memimpin pasukan-pasukan dari Syriah melintasi Irak ke Arabia, untuk mengalahkan pasukan-pasukan Mahdi bersama-sama dengan sekutu-sekutunya. Imam Mahdi akan mendirikan kembali Islam yang sejati dan dunia akan menemukan perdamaian dan ketenangan. Imam Mahdi akan berkuasa untuk suatu masa. Kebangkitan manusia akan dimulai sementara hari penghakiman akan dimulai. Terima kasih telah menonton!